Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Jumpa lagi bersama saya Sakti Syafutra di channel YouTube Sakti Nabil Jangan lupa subscribe, watch, like, share, and comment Channel YouTube Sakti Nabil Untuk kebermanfaatan yang lebih luas lagi Alhamdulillah Saat ini Sampai video ini saya buat Saya berhasil Atas berkat pertolongan Allah SWT Menulis 28 buku Mulai dari buku komunikasi, buku puisi Buku religi, buku chapter, buku sendiri Buku tesis jadi buku, dan lain-lain Pada kesempatan ini Saya ingin berbagi Bagaimana sukses menulis buku itu sendiri Dalam menulis buku Kita harus merencanakan apa yang mau kita buat Kita buat bab-babnya Kita buat mau bikin buku apa Buku fiksi atau buku non-fiksi Buku ajar atau buku referensi Buku monograf, buku apa Kalau kita masih sulit dalam memikir Kita bisa ikut book chapter-book chapter Yang ada Yang ditawarkan dari sosial media Oleh penerbit-penerbit Kita ikut satu bab Tulis bareng-bareng Seperti itu Kemudian ternyata book chapter-nya Menawarkan juga ada hak-hak kayaan intelektual Itu juga hak-hak credit point yang bagus buat kita Jadi tetap menulis Rahasianya apa sih Rahasianya menulis buku? Ya menulis, menulis, menulis Jangan menunggu sempurna untuk menulis Maka menulisnya untuk menuju kesempurnaan Ingat, naskah teks proklamasi Kalimat pertama dan kalimat terakhir Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Kalimat terakhir Hal-hal lain akan diatur dalam waktu dan tempo Yang sesingkat singkatnya Bung Karo, Bung Hatta memberi pesan kepada kita Kita proklamasi dulu Kalau ada hal-hal yang kurang Maka kita akan atur dalam waktu dan tempo Yang sesingkat singkatnya Sama Kita implementasikan di zaman sekarang Ya kita nulis dulu Jangan menunggu sempurna Jangan mencari waktu luang Gak akan ketemu Karena dicari Malah kita harus meluangkan waktu Untuk menulis buku Terus menulis buku Mulai dari buku satu bab Buk chapter Kemudian satu bab buku ajar Atau buku yang lain Sampai kita menulis buku sendiri Dan kita juga akan mengenang Memilih penerbit-penerbit Mana yang berkualitas Misalnya sudah masuk dalam IKPI Misalnya ikatan penerbit Indonesia Dan dia pengerjanya dengan cepat Nah tentu kita akan semakin menulis buku Dengan menulis Akan meningkatkan branding kita Dengan menulis Akan meningkatkan kepakaran kita Dengan menulis Orang akan mengenal kita Dari menulis buku Ya Kalau dulu kita waktu kecil sekolah Di lorong menuju Buku adalah jendela dunia Ya Kalau kita mau mengatakan dunia Maka kita harus membaca buku Tapi kalau kita mau Dunia memperhatikan kita Dunia tahu Peduli Bahkan perhatian kasihnya kepada kita Maka kita harus menulis buku Buku akan jadi Awasan peradaban kita Di muka bumi ini Sebelum kita meninggal nanti Dan buku sangat mungkin Mengubah ekonomi Kita jadi sangat lebih baik Seperti J.K. Rowling Penulis buku Harry Potter Tahu Berseri-seri Berchapter-chapter Megabestel Buku Harry Potter Dibuat film layar lebar Berseri-seri Berchapter-chapter Megabestel Buku Harry Potter Maka buku akan jadi branding kita Tartu nama kita Tartu nama kita jadi buku Kita dikenal orang dari buku Dari buku kita Kita bisa melejitkan karir kita Bisnis kita Dan apapun yang kita inginkan Termasuk dalam dunia kedosenan kita Karena saya juga dosen Ya Saya juga trainer Saya juga motivator Semangat menulis buku Luangkan waktu untuk menulis buku Jangan menunggu sempurna untuk menulis buku Menulislah buku Maka kesempurnaan kita Tuju Kalau ada jarum yang patah Jangan disimpan ke dalam peti Kalau ada kata-kata sakti yang salah Jangan disimpan dalam hati Ada nampan Ada sirih Burung irian Bucenderawasi Saudah harapan Dari tiang bersih Cukup sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh